Indonesia Inspire Conference Mbak Meri ini Indonesia Inspire Conference ini apa sebenarnya? Oh iya jadi ini seminar akbar yang memang saya selenggarakan setiap tahun sekali dan kita bikin sangat terjangkau jadi udah tahun kelima dan tema yang kita angkat kali ini adalah dari impossible jadi I'm possible nah jadi ada Pak Pras Jek, Coach Pras dan juga Pak Edvan Pak Jarod R.B. Sentanu Oh jadi belum dulu Bong Chandra dan MC Ifli ini kesini gak usah ya ini tangannya aja ini pemimpin redaksinya majalah Matra aduh banget pokoknya nantikan ya, ini Pak Pras nyanyi gak? sedang gak ada kontrak itu bagus dong suaranya kita pernah duit bareng soalnya dan saksikan selalu I'm possible di Metro TV setiap hari Minggu jam setengah 9 sampai jam setengah 10 malam kita sudah bersiap akan masuk ke siap, Miss Aslak di sini 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 saya bisa juga urut ganteng terbukti dari temukan tangan ganteng kan bikin ngiri gue Kalau pengalaman I'm possible menjadi possible Setiap kita Saya yakin banyak Saya juga banyak Karena saya lahir dari korporasi Selama 23 tahun di korporasi Dari tukang ketik sampai direksi Nanti saya akan cerita tentang I'm possible-nya saya menjadi possible Tetapi Yang mau saya gambarkan dulu Hal yang paling sederhana Yaitu sekarang ini kan Saya setelah pensum dari dunia korporasi Saya terjun menjadi artis Artis mul Apa tuh? Nyanyi Oh artis mul Aplikasi itu ya Bisa karaoke nyanyi itu ya Ada yang pake gak aplikasinya? Follow saya ya Dulu suara saya itu celek sekali Sekarang Belum bagus Banyak sekali yang bisa saya pelajari dari situ Baik dari sisi manajemen event-nya Bagaimana crowd-nya Bagaimana mengelola SDM yang ada di dalamnya Tim-nya Itu keren sekali Baik dari sisi lighting-nya Dari sisi song-nya Semua itu oke banget Nah Ada pun untuk materinya sendiri Apa ya yang saya tangkap? Jadilah seorang translator Jangan takut dengan angka Apapun yang ingin Anda lakukan Lakukan saja Sekalipun usia Anda sudah Bukan di usia muda Kalau satu kata dari Fochstone Ada sistem Dari pajakat saya belajar tentang Bagaimana kita melihat pasangan kita Bagaimana kita bisa Melihat Melihat pasangan kita Sebagai seorang yang Sekalipun Menurut orang Kesalahan yang Dilakukan istrinya itu Fatal dan bisa jadi Kalau pasangan yang lain itu Mungkin tidak Melakukan KDRP Tapi sama beliau Beliau malah Beliau Yang beliau lakukan adalah Memaluk istrinya Berdoa Lantas istrinya menangis Itu kembali yang dilakukan Memaluk istrinya Lalu berdoa Berulang 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 Hingga Istrinya Ikhlas Melalui Itu